Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semuanya Dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat selalu teman-teman Dan semoga dilancarkan segala urusannya Amin Oke teman-teman konten kita kali ini Afront mobil Grand Mac teman-teman Ini Afrontnya akan kita ganti dengan yang baru teman-teman Kita bukain dulu semua baut-bautnya teman-teman Ini bautnya seperti ini Kita bukain semua Ini akan kita bukain semua nanti teman-teman Ini kelem-kelemannya Tadinya sudah di bor Sudah dipahat Tinggal yang sebelah sini teman-teman Nanti di bor juga dipahat Nah kira-kira tampilan Afrontnya seperti ini teman-teman Afront mobil Grand Mac Kira-kira tampilan atau bentuknya seperti ini teman-teman Oke sekarang kita buka dulu yang lamanya Oke teman-teman ini Afrontnya yang lama Afront atau biasa disebut Sub-AC radiator teman-teman Yang lamanya ini akan kita buka dulu Seperti ini bautnya kita bukain semua teman-teman Ini yang bawah tinggal satu lagi Oke bautnya sudah terlepas teman-teman Bagian bawahnya sudah Sekarang tinggal bagian atasnya teman-teman Bagian atasnya harus di bor dulu teman-teman Klem-klemannya yang dari pabrik Harus di bor dulu Supaya terpisah dengan Afrontnya teman-teman Karena kalau dari pabrik ini Dia mainnya klem teman-teman Mainnya las Las di tik-tik gitu Seperti klem Jadi harus di bor dulu teman-teman Supaya terpisah Malu di bor Terus di pahak Oke kita saksikan terus videonya teman-teman Cara pemasangan Afront atau sub-AC radiator teman-teman Kira-kira cara pemasangannya bagaimana Kita saksikan teman-teman videonya Seperti ini Kita copot dulu yang lamanya Ini ada kabel yang nyangkut Kita conggel dulu teman-teman Masih ada kabel yang Nyangkut ke sub-AC radiatornya Ini besi lintang yang di depan ini teman-teman Yang mencel ke Apisnya ini Kita buka juga teman-teman Karena sub-AC radiatornya yang baru Sudah kumpulit teman-teman Sudah ada besi lintang ininya juga Jadi yang lama kita Copot aja teman-teman Kita copot Kita bongkar Kita tukar Karena yang barunya Satu set teman-teman Oke ini yang barunya Sudah terpasang teman-teman Sudah terpasang Bautnya pun yang sebelah sini Sudah dibaut teman-teman Tinggal kita baut Yang sebelah kirinya teman-teman Ini sebagian Yang sebelah kirinya Belum dibaut Usahakan Guncinya yang kuat teman-teman Supaya kokoh Oke sekarang kita baut Teman-teman Sub indo by broth3rmax Oke kita kunci kuat teman-teman Seperti ini Usahakan Guncinya yang kuat Supaya kokoh teman-teman Terserah Mau menggunakan Kunci apa teman-teman Kalau saya menggunakan Cukup menggunakan Kunci Ring seperti ini teman-teman Kunci ring 12 Asalkan Kunci ringnya kuat teman-teman Tidak perlu pakai Kunci shock Oke bagian bawahnya Sudah selesai Masuk tangan-teman Kem benze ini yang sini nanti kita las juga teman-teman sebetulnya yang bagian sininya tanpa di las pun tidak masalah teman-teman yang penting bagian atasnya kita las tapi langkah bagusnya teman-teman yang sini kita las juga kita tik-tik aja kita tik agak-agak dua titik teman-teman sebelah sini juga jangan lupa bautnya yang di dalam sini dipasang juga teman-teman seperti ini ada baut dua biji disini kita pasang tuh yang sebelah sana satu teman-teman ada dua bautnya kira-kira masih renggang seperti ini teman-teman supaya gampang mengelasnya kita pukul kita rapatkan teman-teman terapatkan seperti ini oke kira-kira sudah rapat nah kalau sudah rapat seperti ini mengelasnya menjadi gampang teman-teman jadi mudah oke teman-teman sekarang langsung aja kita las bagian bawah kita kerjakan bagian bawahnya dulu teman-teman seperti ini di las supaya kokoh teman-teman bagian atasnya nanti terakhir teman-teman yang bawahnya dulu di setel sudah oke baru terakhir yang atas teman-teman ini ada seperti pipa seperti ini teman-teman ini harus di las usahakan mengelasnya menggunakan las listrik teman-teman supaya kokoh supaya kuat karena fungsinya untuk menarik beban mobil ini teman-teman apabila mobilnya mogok di jalan maka pipa yang seperti pipa ini teman-teman seperti pipa ini akan kita gunakan nanti untuk menarik mobil ini teman-teman untuk menarik atau mendereknya pipa bulat ini ada seperti derat seperti deratnya teman-teman nanti pengaitnya kita pasangkan kemari teman-teman seperti ini sudah selesai jelas sewaktu-waktu mobilnya mogok kita kaitkan dengan alat seperti ini teman-teman sejenis jangkar seperti jangkar kapal tapi ini fungsinya untuk menarik mobil teman-teman seperti ini kira-kira apabila mobilnya mogok maka dari itu ngelasnya kalau bisa menggunakan las listrik teman-teman supaya kokoh supaya kuat karena fungsinya untuk menarik beban mobil ini teman-teman seperti ini kira-kira ngelasnya tidak harus keliling teman-teman oke teman-teman sekarang proses pengerjaan bagian atasnya teman-teman seperti ini disetel dulu teman-teman apabila kurang atrak kita mundurkan seperti ini kira-kira sudah pas baru kita japit teman-teman agar supaya waktu dilas tidak bergerak teman-teman ini sekarang akan kita las dulu bagian belakangnya yang ini teman-teman dan belakangnya setelah belakang baru bagian depannya ini kita las dulu seperti ini kita klik ngelasnya tidak perlu banyak teman-teman saya kira 2 titik aja sudah cukup teman-teman asalkan ngelasnya masak bagus maka dia akan erat teman-teman akan kuat ini bagian depannya juga kita japit seperti ini supaya rapat teman-teman kita akan mengelasnya dari sebelah dalam teman-teman agar supaya kelihatan rapi bila dilihat dari depan ini kalau masih ada yang renggang kita rapatkan mengelasnya tunggu sudah setel dulu teman-teman sudah setel sudah duduk semua baru jelas teman-teman jadi bisa kita las mati seperti ini nah ini yang saya bilang tadi teman-teman mengelasnya kalau bisa dari sebelah dalam teman-teman supaya kalau dilihat dari sebelah luarnya seperti tidak jelas teman-teman supaya kelihatan rapi ini yang sebelah sini belum jelas teman-teman masih goyang ini masih goyang teman-teman nanti akan kita setel juga kita rapatkan baru kita las teman-teman ini pengelasan yang terakhir teman-teman bagian atasnya usahakan mengelasnya terakhir teman-teman pastikan dulu sudah duduk ini baru jelas teman-teman oke sekarang kita las bagian sebelah kirinya teman-teman bagian kiri yang atas sama seperti yang di sebelah tadi teman-teman disetel dulu kira-kira sudah duduk sudah pas baru dijapit teman-teman dijapit seperti ini supaya rapat supaya gampang mengelasnya teman-teman supaya gampang mengelasnya teman-teman oke kelihatannya sudah setel teman-teman tadi sudah di setel sudah didudukkan sekarang kita las teman-teman ini proses pengelasan yang terakhir cara mengelasnya sama teman-teman seperti yang di sebelah tadi seperti yang di sebelah sana cara pengelasannya sama seperti ini kira-kira teman-teman proses pemasangan apronnya oke sebelah sini sudah siap teman-teman semuanya sudah selesai sebelah sini juga sudah selesai ini seperti ini kelihatan lebih rapi teman-teman apabila kita mengelasnya dari sebelah dalam apabila kita mengelasnya dari sebelah sini teman-teman maka di luar dilihat agak lumayan rapi teman-teman mudah-mudahan nanti setelah dicat teman-teman setelah warnanya sama semua mudah-mudahan tidak begitu kelihatan bahwasanya ini sudah di las teman-teman karena proses mengelasnya dari sebelah dalam jadi dilihat dari depan seperti ini seperti tidak di las nantinya teman-teman nanti tertutup cat sudah dicat sama warnanya semua teman-teman nah ini yang saya bilang tadi teman-teman boleh di las boleh tidak tapi alangkah bagusnya di las teman-teman seperti ini yang di sebelah juga alangkah bagusnya di las juga supaya kokoh teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu videonya kira-kira seperti ini proses pemasangannya teman-teman buat yang sedang menonton video ini dimanapun berada saya ucapkan terima kasih semoga sehat selalu teman-teman amin oke teman-teman saya sudahi dulu videonya sampai berjumpa lagi di video berikutnya sehat selalu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati